Hai assalamualaikum kembali lagi di channel susi kitchen kali ini kita akan membuat tewan kembali ya untuk resep kali ini saya buat makin simpel dan sederhana kuahnya juga pastinya ya sebelum mulai ayo klik tombol subscribe dan klik like nya ya buat yang udah mengklik tombol subscribe saya ucapkan terima kasih nah untuk bahan-bahannya sendiri disini saya punya ikan giling tenggeri 500 gram kemudian saya tambahkan air sebanyak 250 gram kemudian kita aduk nah disini ikannya ini kan setengah beku ya dalam keadaan dingin banget makanya saya enggak kasih air es saya cukup gunakan air biasa nah ini ada beberapa yang beku Oh ya untuk lebih lebih enak gitu ya rasanya jangan lupa menambahkan garam gula dan penyedap untuk garamnya sendiri karena ini 500 gram jadi saya tambahkan garam sebanyak 15 gram dan penyedap 5 gram gulanya 10 gram jika enggak suka gula boleh di skip ya gulanya jadi enggak pakai gula atau enggak suka penyedap juga boleh di skip penyedapnya atau cukup gula garam saja atau garam saja cat tapi kalau menurut saya kalau dikasih gula itu akan lebih gurih terus kalau dikasih penyedap ya makin gurih makin enak ya karena ini kan ikan laut ya ikan tenggiri itu udah gurih sih ya terus ditambah penyedap jadi makin gurih enak banget jadinya ya udah ini diaduk sampai benar-benar rata nah ini ada beberapa yang masih beku karena tadi kan setengah beku sebagian ada nah ini udah rata kemudian yang beku juga udah mulai mencair ya tapi enggak apa-apa sih ini nanti akan mencair sendiri nah kemudian kita akan menambahkan tepung sagu atau tepung tapioka nah untuk tapioka yang sendiri saya gunakan 400 gram karena disini kita akan membuat tewan jadi agak sedikit lebih banyak ya kalau biasanya kan tiap kali bikin pempek gitu ya untuk takaran 500 gram ikan tenggiri itu tapiokanya 250 gram nah kali ini kita agak sedikit lebih banyak 400 gram kemudian kita masukkan semua tepung tapiokanya lalu kita aduk merata sampai semua bercampur kemudian jika udah bercampur baru deh kita siap untuk membentuk centil tewannya nah ini sambil mengaduk sambil mengaduk dan yang beberapa tadi kan ada yang belum mencair tapi ini akan mencair ya karena dia kalau kena sagu biasanya jadi lembut terus mudah sekali untuk diaduk nah setelah semua bercampur rata sekarang adonan ini siap kita bentuk ya Oh ya saya sudah menyiapkan air air yang udah saya rebus nah seperti itu itu kondisinya udah mendidih kemudian saya kecilkan apinya karena kalau kita menggunakan api besar ini biasanya centil tewan ini akan matengnya tidak merata karena yang pertama pastinya mateng duluan kan ketimbang yang terakhir jadi sebaiknya saat dia udah mendidih dikecilkan sekali apinya jadi kalau udah masuk semua baru kita besarkan apinya kemudian kita rebus selama 10 menit gitu ya asal semua centil tewannya udah mulai terapung nah jika udah mulai terapung itu tandanya udah mateng jadi ini sangat mudah sekali ya teman-teman bentuknya juga seperti ini mudah sekali nah ini udah saya rebus selama 10 menit dan centil tewannya semuanya udah terapung ini kita angkat ya teman-teman diangkat kemudian kita tiriskan nih ini semuanya kita tiriskan jadi untuk membuat centil tewan ini sangat mudah sekali ya jika udah ditiriskan kemudian kita akan lanjut untuk membuat kuah tewan yang simpel dan sederhana kita menggunakan barang-barang yang ada aja ya nah disini ada bawang putih sama bawang merah dan bumbu praktis ini ya tewan model belinya di Sopi ada untuk bawangnya sedikit aja lebih banyak bawang putih kemudian ketiga dua bahan ini akan kita blender jadi bawang putih sama bawang merahnya itu cuma di blender aja di blender sampai halus gitu ya Nah kemudian kalau udah halus seperti ini langsung aja kita tumis Nah kita akan menumisnya di atas minyak yang panas kemudian sepas numisnya tambahkan batang daun bawang biar aromanya makin enak Nah ini aku udah menyiapkan minyak kemudian ini minyaknya udah panas lalu kita masukkan bumbu halus tadi ya Nah setelah bumbunya kita masukin kemudian kita akan memasukkan bumbu tewan model ini nah bumbu tewan modelnya kita masukin separoh aja karena kita akan enggak ya enggak bikin banyak ya kuahnya kita bikin cuma beberapa lah ya cuma set satu liter jadi masukinnya separoh aja kemudian kita masukkan batang daun bawang dan daun bawangnya juga Nah kenapa aku masukinnya di awal pada saat menumis karena itu akan menambah aromanya jadi kalau kita masukin di terakhir itu biasanya ada aroma daun bawang yang mentah kayak gitu ya kurang enak kalau menurut saya nah tapi kalau kita masukinnya pada saat seperti ini jadi batang daun batang daun bawangnya itu jadi mateng enggak ada bau yang mentah gitu ya nah ini kemudian kita tumis sampai kering sampai bener-bener yang mateng bawang merah bawang putihnya ya Nah kemudian kalau udah kering dan mateng jangan lupa untuk mematikan apinya kemudian kita akan langsung memasukkannya ke panci nanti ya Oh ya kalau teman-teman punya udang udang yang seger gitu ya atau kepala udang satang itu bisa ditambahkan di dalam tumisan ini nah kemudian kita akan langsung memasukkan aduh apinya memasukkannya ke dalam panci yang udah kita isi air nah jika teman-teman punya jamur kuping yang ini yang hitam itu kemudian punya sedap malam atau punya bengkoang itu bisa ditambahkan karena disini saya cuma menggunakan pom merah bawang putih sama bumbu tewan kemudian daun ini tadi ya daun bawang jadi saya cuma pakai tiga bahan itu udah bisa bikin gua tewan yang enak jadi ini meminimalisir barang yang ada ya tapi kalau nggak papa sih kalau punya bahan-bahan yang saya sebutkan tadi bisa ditambahkan pada saat merebusnya Oh ya ini udah mendidih kemudian jangan lupa untuk menambahkan gula garam dan penyedap nah jika gula garam dan penyedapnya udah masuk kemudian bisa kita tambahkan centil tewan yang udah kita masak tadi ya kan udah kita tiriskan juga nah ini saya masih menambahkan penyedap jangan lupa untuk dicicip ya karena testing rasa itu wajib sekali pada saat kita memasak kita nggak bakal tahu rasanya seperti apa kalau kita nggak dicicip nah ini saya masukin semuanya centil tewan yang udah saya bikin tadi ya aduh centil tewannya belum dimasukin ini masih menambahkan bumbu nah kita kita aduk nah ini centil tewannya enggak semua saya masukin jadi tadi kan bikinnya setengah kilo setengah kilo itu lumayan banyak hasilnya nah karena yang makannya ini sedikit makanya saya masukinnya sedikit terlebih dahulu karena kalau dimasukin semuanya nanti centil tewannya itu bakalan apa sih itu medok-medok itu ngembang kalau udah ngembang kan kurang enak kuahnya jadi mengental kayak gitu nah makanya saya masukin sesuai takaran aja siapa aja yang mau makan jadi saya takar ini ada lima orang yang makan jadi sekitar saya masukin sekitar yang tadi ya Nah ini nanti kalau udah centil tewannya udah ngapung baru kita matikan ya apinya ini kenapa menggumpal karena pada saat meniriskan dan mendinginkannya tadi dia menyatu dengan teman-temannya jadi dia apa sih berkumpul jadi satu gitu ya harusnya kita akan jangan berkumpul jadi satu biar nggak ngumpul kayak tadi nah ini udah mateng ya udah pada apa sih udah pada ngapung udah kita matiin ya apinya yuklah kita matiin kemudian langsung siap kita sajikan tewan ala sushi kitchen udah selesai kita tambahkan pelengkapnya ada bawang goreng ada daun seledri kemudian ada cabe jika suka apa sih kecap bisa tambahkan kecap tapi kalau saya pribadi lebih suka kuahnya yang kayak gini agak sedikit merah-merah nah kalau cabainya merah kuah tewannya bakal merah tapi kalau kita pakai cabe giling yang rawit gitu ya enggak merah ini kebetulan saya punya cabe giling yang merah dari cabe setan makanya hasilnya seperti ini ini Masya Allah enak banget ya teman-teman terima kasih yang udah menyimak video saya dan terima kasih yang udah klik subscribe sampai jumpa ya di video-video selanjutnya selamat menikmati